Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Sukon Ayo Kali ini Ayo kita belajar tentang membuat sebuah pintu yang bisa dibuka secara otomatis dengan menggunakan program SketchUp Oke guys, disini saya sudah membuat sebuah pintu yang otomatis bisa dibuka Nah ini adalah penampakannya ya Ini nanti yang akan kita buat Gimana sih bisa terbuka otomatis caranya Klik dynamic, komponen, dan Taraaa, bisa dibuka ya Pintunya terbuka otomatis dan bisa ditutup kembali Oke, tutup, buka Oke, lebih jelasnya Ayo kita mulai Oke, langsung saja Pertama-tama Kita samakan dulu ya Satuannya Untuk menyamakan satuan Mengubah satuan itu ada di Window Masuk ke model info Nah di model info Ada units Disini units Kalau misalkan masih di format lain Atur jadi desimal Masuk ke Kita ubah Satuannya jadi meter Untuk panjang meter Area jadi meter Volume juga jadi meter Oke, setelah beres Close Baru kita akan membuat Sebuah pintu Kita permodelan dulu Pertama adalah Kita membuat garis Caranya tekan L Lalu Mouse akan berubah bentuk Menjadi pinsil Kita masukkan Sesuai dengan Garis arah X Oke, untuk membuat pintu Kita akan pertama Akan membuat kusennya dulu Biasanya kusen Untuk yang standar Lebarnya 90 cm 90 cm 0,9 Dan tingginya 2,1 meter 2,1 meter Oke, kita tarik garis Berikutnya Kita samanekan Yang di bawah Caranya Tekan shift Lalu Arahkan Sejajar dengan Garis merah Atau arah X Kalau sudah Klik Lalu Close Kita sudah Berhasil Membuat Sebuah bentuk Bidang Segi 4 Kita akan Membuat Ketebalan Daripada kusennya Kusen Biasanya Tebalnya berapa 4 cm Sampai 5 cm Kita akan Menggunakan Tebalnya Yang 5 cm 5 cm Caranya Klik F F Ya F itu Offset Kalau di Auto Klik Garis Yang Ada di Pinggir Lalu Majukan Ketik 5 cm Atau 0,05 Hasil Maka Akan Kita sudah Membuat Garis Baru 5 cm Jaraknya Dari Pinggir Kemudian Karena Kusen Itu Untuk Membuat Sebuah Kusen Kita perlu Lubang Caranya Kita Samakan Dulu Garis Tarik Caranya Tarik Garis Yang Ketebalan Di bawah Kita Tarik Ke bawah Selection Dan dulu Pilih Garis Lalu Ketik M M Itu Move Dan Klik Di Wujung Tarik Ke bawah Ya Next Adalah Kita Hapus Area Yang Ada Di Dalam Caranya Blok Ya Blok Tekan Apa Mohon Sebulah Kiri Tekan Sampai Atas Lalu Udah Sesudah Dipilih Objek Kita Kita Kasih Tebalan Kusen Tebal Kusen Biasanya Untuk Kusen Sekarang Itu Lebarnya Sekitar 13-14 Kita Bikin 13 cm Caranya Ketik 0,13 cm Klik Jadi Oke Ini Kita Sudah Membuat Kusen Nah Next Berikutnya Kita Membuat Sekonengan Sekonengan Perletakan Pintu Caranya Sekonengan Biasanya 1 cm Dari Garis Pinggir Paling Dalam Caranya Kita Selection Lagi Klik Yang Paling Dalam Berapakah Sekonengan Sekonengan Biasanya 1 cm Kita Offset Lagi Caranya Ketik F Lalu Pilih Garis Tarik Sebesar 1 cm Ketik 0,01 cm Oke Beres Nah Oke Sudah Terbentuk Areanya Kita Akan Dorong Membentuk Sekonengan Dorong Kedalam Oke Berapa Sejauh 3 cm Buat Ketebalan Pintu 3 cm Caranya Ketik 0,03 Satuan Meter Oke Kita Sudah Membuat Sebah Kusen Dengan Ada Sekonen Lalu Kita Perlu Memblok Supaya Apa Jadi Kegunaan Blok Supaya Nanti Ketika Kita Membuat Sebuah Objek Yang Lain Objek Yang Sudah Terbentuk Blok Itu Tidak Terganggu Caranya Gimana Kita Blok Semua Objek Objek Kesen Ini Klik Kanan Lalu Ada Mic Groove Ya Kita Bikin Group Sudah Jadi Sudah Menjadi Sebuah Group Objek Kesen Lalu Kita Akan Membuat Material Ya Guys Material Dari Kayuk Klik Material Kalau Belum Ada Klik Material Cari Yang Paling Cocok Ya Setelah Saya Suka Yang Ini Wood Veneer 01 Klik Lalu Masukkan Ya Oke Sudah Menjadi Sebabusan Pintu Lalu Lalu Berikutnya Adalah Kita Akan Membuat Sebuah Apa Daun Pintu Ya Caranya Ketikkan R Lalu Tentukan Titik Pertama Yang Akan Kita Bangun Lalu Titik Kedua Menyilang Diagonal Ke Atas Ya Kita Sudah Membentuk Sebuah Siti Empat Lalu Kita Akan Memberi Ketebalan Berapa Senti 3 Senti Standar Pintu 3 Senti Tebal Oke Caranya Ketik P P Itu Extrude Ya Nah Kedalam AutoCAD Caranya Klik Objek Ketik 3 Senti Tarik Baru Masukkan 3 Senti Oke 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 Dengan Cara Yang Sama Kita Bikin Block Daun Pintu Ini Menjadi Sebuah Gruplik Kanan Mikro Ya Lalu Kita Kasih Material Yang Agak Berbeda Mungkin Ini Oh Saya Kurang Suka Yang Ini Ya Biar Kelihatan Beda Antara Kusin Dan Pintu Ya Kalau Mau Silahkan Suka Suka Pilih Material Yang Sesuai Oke Kita Setelah Membuat Sebuah Daun Pintu Tapi Ini Belum Belum Ini Ya Belum Selesai Biasanya Untuk Sebuah Pintu Itu Ada Selisih Atau Spasi Sekitar Satu Sampai Dua Mili Jadi Kita Akan Membuat Itu Spasinya Caranya Klik Dua Kali Di Blok Dua Pintu Lalu Pilih Sudutnya Kita Dorong Masukkan Tadi Berapa Satu Mili Caranya Ketik 0 0 0 0 2 Mili Dua Mili Ini Menjauh Menjauh Benar Menjauh Oke Lakukan Hal Yang Sama Untuk Sisi Atas Dan Sisi Samping Lain Set Sudah Setelah Itu Kita Posisikan Di Sekondengan Pusen Caranya Ketik Move Lalu Geser Geser Kita Lihat Ada Garis Biru Ini Artinya Kita Menggeser Objek Ke Arah Sumbu Y Kalau Arah Biru Kalau Warna Merah Ini Ke Sumbu X Kalau Warna Biru Kita Ke Sumbu Z Kita Ikuti Ke Arah Sumbu Y Sejajarkan Dengan Pusen Klik Nah Yang Kan Jadi Kelihatan Kita Bentuk Pintunya Karena Kita Kasih Spasian Jadi Kalaupun Nanti Ketika Dirender Finishing Akhir Ini Akan Membentuk Pintu Dengan Pintu Tidak Flat Tapi Kelihatan Bentuk Itu Akan Lebih Indah Lebih Bagus Oke Kita Sudah Selesai Membuat Sebuah Objek Pusen Sekaligus Pintunya Ya Ini Tapi Ada Satu Trick Lagi Kita Akan Membuat Pintu Ini Bisa Dibuka Secara Otomatis Ya Nah Sebelumnya Kita Lihat Dulu Bentuk Pintunya Oke Langkah Selanjutnya Kita Akan Membuat Pintu Ini Bisa Bergerak Otomatis Daun Pintunya Maksudnya Caranya Kita Block Semua Grup Pusen Dan Pintunya Lalu Kemudian Klik Kanan Kita Pilih Mic Komponen Kita Akan Membuat Semua Komponen Kita Kasih Nama Misalkan Pintu 1 Pintu P1 Lalu Kita Klik Create Create Ya Oke Nah Untuk Sebelum Kita Menganimasikan Atau Bisa Membuat Pintu Ini Bergerak Kita Harus Mempunyai Sebuah Plugin Namanya Dynamic 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 Ini Ada Kalau Saya Sudah Sudah Saya Install Plugin Namanya Dynamic Component Nah Ini Guys Dynamic Component Seperti Ini Bagi Kalian Yang Belum Menginstall Plugin Ini Sebetulnya Sudah Tersedia Sudah Disediakan Oleh Sketchup Caranya Bagaimana Untuk Menginstall Caranya Masuk Ke Extension Cari De Extension Warehouse De Extension Warehouse Nah Kita Masuk Ya Ini Harus Online Nah Kalau Sudah Online Anda Mungkin Ada Beberapa Orang Yang Belum Punya Akun Harus Punya Akun Dulu Baru Kita Bisa Masuk Ke Extension Warehouse Ini Caranya Membuat Akun Silahkan Bisa Dipelajari Di Asal Anda Sudah Mempunyai Akun Google Bisa Menggunakan Dengan Akun Google Kalau Sudah Mempunyai Akun Masuk Ke Extension Warehouse Lalu Cari Dynamic Component Dynamic Nah Kebetulan Sudah Ada Klik Di Sini Nah Ini Yang Ini Dynamic Komponent Ini Adalah Plugin Gratis Ini Kita Tidak Perlu Bayar Cuma Tinggal Menginstall Nah Ini Dia Ya Anda Tinggal Klik Install Lalu Dengan Secara Otomatis Sudah Masuk Ke Program SketchUp Tapi Karena Saya Sudah Pernah Menginstall Saya Tutup Saja Ya Oke Saya Anggap Sudah Pada Menginstall Dynamic Komponent Ya Sudah Gitu Bisa Baru Dimunculkan Di view Tadi Masuk Ke tool Barat Tadi Ada Dynamic Komponent Kalau Sudah Muncul Masuk Ke Icon Create And Custom And Create And Custom Nah Disini Ini Belum Ada Menu Bar Apa Baru Lalu Kita Harus Pilih Dulu Objek Pintu Nah Setelah Terpilih Baru Ada Tampilan Ya Dari Menu Bar Nya Kita Pilih Jadi Dalam Pintu Ini Ada Dua Group Dalam Komponent Pintu Ini Ada Dua Group Yaitu Group Cousin Dan Pintu Tapi Disini Kita Tidak Tahu Mana Yang Group Cousin Mana Yang Group Pintu Caranya Supaya Kita Bisa Tepat Mengaplikasikan Animasinya Kedau Pintu Kita Harus Mengetahui Objek Kita Dulu Caranya Gimana Klik Saja Objek Komponen Masuk Klik Dua Kali Kalau Sudah Kita Klik Group Pintu Lihat Nih Kalau Aktif Warna Biru Kelilingnya Lalu Kita Kasih Nama Daun Pintu Ya Oke Daun Daun Pintu H Wintu Lalu Oke Lalu Klik Yang Kusen Kita Kasih Nama Juga Klik Dua Kali Di Gru Kasih Nama Kusen Nah Oke lah Kusen Aja Klik Oke Kalau Sudah Kita Klik Di Luar Aja Nah Kita Sudah Kelihatan Nih Sudah Jelas Mana Kusen Mana Pintu Tinggal Kita Akan Menggerakkan Daripada Daun Pintunya Nah Daun Pintunya Ya Biar Kelihatan Saya Ganti Tampilannya Dengan Sisi Yang Lain Oke Supaya Si Daun Pintunya Bisa Bergerak Caranya Gimana Kita Masuk Ke Ini Dropdown Daun Pintu Dibuka Plus Sini Klik Satu Kali Disini Akan Ada Perintah Add Atribute Nah Dalam Atribute Ada Pajas Nah Kita Klik Lagi Nah Disini Kita Akan Atributnya Ada Banyak Pilihan Ada Posisi Artinya Jika Anda Mau Mengubah Berubah Posisi Geser Kanan Kiri Atau Ada Arah X Y Z Terus Ada Atribute Size Ini Perubahan Bentuk Skala Misalkan Skala Arah X Arah Y Z Terus Ada Rotasi Rotasi Itu Berputar Ada Berputar Terhadap Sumbu X Berputar Terhadap Sumbu Y Ataupun Z Kemudian Disini Ada Behavior Ada Material Skull Hayden On Click And Copies Nah Kita Akan Membuat Animasi Ya Animasi Dengan Cara Diklik Jadi Kita Akan Membuat Ini Kita Akan Pilih On Click Klik Disini Untuk Biar Tahu Caranya Rumus Kita Bisa Lihat Di Function Function Di Function Ini Jadi Kan Ini Harus Disini Dengan Rumus Dengan Rumus Perintah Perintah Untuk Fungsi Perintah Untuk Bisa Menggerakkan Si pintu Ini Caranya Kita Lihat Tif Function Lalu Kita Lihat Dropdown Kita Lihat Kebawah Cari Animasi Animated Nah Animated Nah Animated Sorry Animated Oke Nah Nih Kita Jadi Tinggal Ikutin Saja Nih Kata Katanya Yang Di Atas Caranya Ikutin Animated Tulis Animated Ya Lalu Kurung Tutup Kita Ikutin Ada Tanda Petik Nah Ini Atribut Tadi Kita Sudah Mengetahui Atribut Yang Disini Atribut Apa Tadi On Click Behavior Terus Ada Atribut Apalagi Disini Tadi Rotation Untuk Rotation Tadi Dimana Ini Saya Lihat Yang Di Bawah Aja Karena Yang Tadi Aktif Lebih Dibuka Rot Z Perintah Atribut Rot Z Maka Kita Pilih Tadi Udah Hilang Kita Ulangi Anime Dalam Kurung Tutup Lalu Tanda Petik Rot Z Rot Z Z Tanda Petik Lagi Lalu Koma Step Satu Nah Step Itu Keadaan Pertama Mau Gimana Ketika Rotasinya 0 Saya Posisikan Perputarannya 0 Artinya Tidak Ada Perputaran 0 Lalu Pernyataan Kedua Step Kedua Koma Dulu Step Kedua Berputar 90 derajat Kita Ketik Aja 90 derajat Kalau Sudah Lalu Kita Kasih Kurung Tutup Lalu Tekan Enter Sudah Oke Untuk Mengetes Perintah Ini Berfungsi Atau Tidak Kita Klik Mana Tadi Nah Ini Coba Ya Di Dynamic Komponen Kita Ada Bentuk Jari Klik Ini Lalu Klik Disini Sudah Terbuka Salah Kebukanya Disini 90 Derajat Oke Ini 90 Derajat Dan Saya Kira Ini Mutarnya Salah Oke Jadi Harus Diperbaiki Caranya Gimana Oke Perputarannya Bukan 90 Tapi Kebalik Jadi Minus 90 Sebaliknya Edit Lagi Jadi Minus 90 Lalu Enter Lagi Kita Tes Lagi Ah Ya Ternyata Benar Ini Posisinya Harus Di Minus Minus Arah Minus 90 Oke Begitulah Nih Jadi Ini Di Posisi Perputaran Minus 90 Ini Di Posisi Nol Tidak Berkerat Ya Tidak Berputar Ya Mungkin Itulah Salah Satu Tutorial Dari Saya Dan Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum